Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 2, Jayapura Tengah mengalami kendala dalam hal penyediaan masker M95 dan APD tenaga kesehatan lainnya. Silwanus Sumule, selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua, mengatakan jumlah pasien dan kesediaan tempat tidur tidak sebanding. Hal itu diungkapkannya ketika menerima kunjungan Komisi 5 DPR Papua di NSUD Dr. 2. Selain itu, Silwanus mengatakan kondisi tenaga kesehatan di NSUD Dr. 2, Jayapura ini sudah banyak yang terinfeksi COVID-19 dan butuh isolasi. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, Rekan Wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara yang akan memberikan laporannya. Halo Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan kondisi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 2, Jayapura. Dapat saya gambarkan kepada Tribuners semua, memang pihak Rumah Sakit terpantau kewalahan hari ini sebab pelunjakan pasien dan juga nakes yang terpapar COVID-19 kian meningkat. Dan hal ini mengibatkan sebanyak 27 pasien yang terpaksa harus dirawat di luar ruangan IGD RSUD Dr. 2, Jayapura. Dea dan juga Tribuners dapat juga saya laporkan bahwa memang tanggungan RSUD Dr. 2, Jayapura, Papua ini dalam menangani pasien COVID-19 sebagai Rumah Sakit Utama rujukan. Pasien COVID-19 ini memang masih mengalami berbagai kendala di antaranya kekurangan masker N95 dan alat APD lainnya. Lalu Aldi, bisa Anda rincikan berapa banyak kebutuhan masker N95 dan juga APD lainnya yang dibutuhkan oleh nakes di RSUD Dr. 2, Jayapura saat ini? Baik Dea dan juga Tribuners, berdasarkan keterangan dari Dr. Silwanus Sumule selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 2, Jayapura, memang kebutuhan masker N95 bagi nakes yang bertugas menangani pasien COVID-19 di RSUD Dr. 2, Jayapura sebanyak puluhan eksempler, begitu permintanya, mengingat persediaan stok masker N95 di RSUD Dr. 2, Jayapura saat ini sudah sangat terbatas. Selain itu, baju APD Hazmat COVID-19 bagi nakes yang memang sesuai standar HWHO juga dibutuhkan di Rumah Sakit ini, Dea. Iya, lalu selain masker dan juga APD, bagi nakes, adakah kebutuhan lainnya di Rumah Sakit Dr. 2, Jayapura dalam menangani pasien COVID-19 yang dirawat di sana, Aldi? Baik, Dea. Memang selain masker dan juga baju Hazmat COVID-19 yang memang juga dibutuhkan, kebutuhan lainnya yang bersifat urgen seperti itu bagi otoritas RSUD Dr. 2, Jayapura, ialah tabung oksigen, Dea. Dimana dari rata-rata produksi tabung oksigen di Jayapura sebanyak 180 tabung oksigen, RSUD Dr. 2, Jayapura hanya menerima 120 tabung oksigen. Dan menurut keterangan dari Dr. Silwanus Sumule ini, memang kondisinya sangat terbatas, begitu, apabila ke depannya ini nantinya lonjakan kasus COVID-19 yang membutuhkan oksigen di RSUD Dr. 2, Jayapura, sehingga pengadaan tabung oksigen untuk persediaan perlu digalakan sejak saat ini. Begitu, Dea. Iya. Lalu, apakah sudah ada solusi atau langkah konkret yang diambil pihak otoritas RSUD Dr. 2, Jayapura ini dalam mengatasi kekurangan alat-alat kesehatan bagi kelengkapan naikers di sana? Aldi. Baik, Dea. Memang solusi konkret yang diambil oleh pihak RSUD Dr. 2, Jayapura ini guna mengatasi kekurangan alat-alat kesehatan, begitu, ialah untuk menghemat penggunaan masker N95 untuk sementara waktu ini dengan cara mengganti masker N95 dengan masker turunannya, begitu. Sementara langkah ke depannya, Dea dan juga Tribuners, otoritas RSUD Dr. 2, Jayapura telah melakukan komunikasi dan koordinasi aktif untuk meminta bantuan kepada Kementerian Sosial dan berbagai lembaga begitu untuk segera mendapatkan bantuan seperti APD, oksigen, obat-obatan dan juga kebutuhan lainnya di Rumah Sakit Umum daerah Dr. 2, Jayapura ini, Dea. Iya. Baik, Tribuners tadi rekan, Aldi juga sudah berbincang dengan Wakil Direktur RSUD Dr. 2, Jayapura Silwanus Mbule berikut hasil wawancaranya untuk Anda. Memang secara umum saya gambarkan bahwa BOR kita, BOR itu gambaran tentang jumlah pasien dan kapasitas tempat tidur. Kondisi hari kita ini sudah di atas 100 persen, sehingga sejumlah pasien masih kami rawat di ruang IGD dan masih menunggu untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Di ruangan kita kondisinya penuh. Hari ini cukup banyak petugas kami yang sudah positif juga. Kami tertentu dengan, kami ditatang dengan oksigen yang ada, memang kapasitasnya dia meningkat 60-70 persen. Oksigen. Rata-rata mereka bisa yang kami dapatkan sekali produksi itu 60 tabung. 180 rumah sakit 22 terima, kami sudah ambil 120. 60 didistribusi di rumah sakit-rumah sakit yang lain. Itu kendala kita. Dan juga mulai keterbatasan kita menyangkut APD, Bapak-Bapak bisa lihat, kami sangat terbatas dengan APD, masker N95, ada tapi sudah sangat terbatas untuk itu. Jadi inilah yang kami bisa melihatkan. Nanti Bapak-Bapak bisa tanya kepada petugas-petugas kita yang ada, ada dari PPI, ada penanggung jawab ruangan, bisa melihat kondisi yang ada saat ini. Demikian. Mungkin ada yang saya sampaikan lagi? Dari mana? Ketua atau mana? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan ketat. Dan jangan lupa, Tribuners, untuk menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Amit, terima kasih, dan sampai jumpa.